Halo guys, welcome to channel Race in Game Kali ini aku lagi main sebuah game baru yaitu Proyek Star Game ini masih dalam pengembangan dan masih akses awal di Play Store Indonesia Kalian bisa langsung download dari sana Tadi aku download APKnya sebesar 1GB lebih dan disini masih download lagi di in game-nya sebesar 700MB Downloadnya sudah selesai dan disini ada tulisannya Ini adalah Alpa Test Karena game optimisasinya belum komplit Maka model requirement-nya butuh yang tinggi Jadi intinya butuh HP dengan spek yang tinggi agar bisa lancar memainkan game ini Dan HPku sendiri berada di level mid Dan semoga masih bisa main Ya walaupun pasti dapat nge-lag-nya ya guys Kita akan langsung coba masuk ke dalam gamenya Dan aku loginnya coba pakai akun Google Sekarang langsung masuk ke kustomisasi karakternya Ada karakter cowok dan ada karakter cewek Nggak gender lock Aku pilih yang cowok dan mungkin aku nggak banyak merubah kustomisasinya ya Mungkin di-fault aja Karena game ini masih dalam tahap Alpa Test Dan langsung saja namanya aku pakai Nama yang biasa aku pakai ya Resji Oh ada satu kata yang invalid Oke mungkin begini Yap langsung bisa Oke sekarang kita langsung masuk ke dalam gamenya ya guys Ini adalah game bertipe survival MMORPG sandbox dan open world Ini adalah salah satu genre yang aku suka Mungkin kurang lebih game ini bakal seperti si Meraline ya Tapi temanya mungkin di luar angkasa Karena seperti judulnya proyek star Proyek bintang Dan set navigasinya harus pilih Lokasi untuk drop atau spawnnya ya Untung saja game ini sudah berbahasa Inggris Dan masih bisa dimengerti ya Kalau bahasa Cina mungkin aku sudah males guys Nah sekarang ada sekitar 5 galaksi Dan kita harus memilih salah satu Aku pilih acak Nah mungkin sekarang kita baru bisa take off Oke sekarang Aku akan meluncur ke sebuah galaksi Wow Sambil nunggu aku sampai di sebuah planet Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini Mari kita berteman dulu dengan cara klik like dan subscribe Jangan lupa share ke kawan-kawan kalian Kalau menurut kalian konten ini menarik Next kita harus memilih sebuah destinasi Untuk kita terjun ya guys Dan mungkin aku gak pilih snowfield Karena takut debuffnya dingin ya Aku pilih yang grassland Oh gak seperti si Meralan yang karakternya itu langsung terjun bebas ke bawah Tapi di game ini Kita pakai sebuah kapsul Pesawat berbentuk kapsul ya guys Oke gokil Jelah pesawatnya masih pakai parasut ya guys Harusnya orangnya saja yang turun lalu pakai parasut Ya serah-serah yang buat game lah ya Oke ini dia Dunia di proyek star Dan kenapa langsung dihadang oleh beberapa alien ya mungkin Dan di awal-awal game ini Masih banyak newbie guidnya ya Mungkin aku bakalan next-next aja Karena guid dasarnya mungkin itu-itu aja Nah di game ini kita bisa gathering, logging, dan mungkin mining, dan lain-lainnya ya Oke kontrolnya cukup halus Walaupun HP ku gak high Tapi masih bisa main game ini ya guys Nice banget Jadi aku bisa coba fitur-fiturnya terlebih dahulu Dan kalau game ini sudah global Aku bisa buat newbie guidnya untuk kalian Jadi tetap stay di channel rest Ya anjir anjir Ini kenapa coba Gak ada apa-apa tapi langsung mati Ya ampun Padahal baru saja mendarat Dan perasaan aku gak ngeganggu hewan atau alien apa-apa ya Jadi sekarang aku langsung reload Atau respawnnya Ternyata penduduk di planet ini itu gak ramah ya guys Aku kan masih pemula dan baru saja mendarat Masih baca guid-guit awalnya Mereka langsung main kill aja Aku udah hampir sampai dan jangan sampai ketemu makhluk yang tadi ya Bisa-bisa kena kill untuk yang kedua kalinya Mungkin aku bakalan langsung kabur ya guys Oke Sudah sampai Gak ada kan Gak ada kan Gak ada apa-apa Aku langsung kabur Apa ini Kiling gulung bisa dapat senjata Tapi gulung itu apa ya teman-teman Aku masih gak paham Mungkin nanti bakal aku cari Sekarang kita explore saja sedikit Oh ternyata dapat sesuatu dari pesawatnya ya Kita bisa research disini Dan mungkin bisa nge-craft sesuatu ya Oh berhasil aku dapat sonic tool Tapi apaan ini astaga Kayak ngelihat Iklan di televisi Wah ternyata ini iklan sonic toolnya ya guys Satu senjata aja ada iklannya Udah ngalahin iklan indomie ini Oh keren-keren Atau mungkin di skip aja ya guys Oh tapi dia ngejelasin fungsi-fungsi dari sonic gun ini ya teman-teman Ya kalian harus memiliki salah satunya Datang dan dapatkan Perluas imajinasimu Oke masuk-masuk Dan ini masih ada nyubiguitnya Alat-alat yang lain masih belum terbuka Sekarang kita coba pakai sonic gun yang tadi Sudah ada di sini ya Shortcut Wah anjay keren-keren Cuma wiyung-wiyung gitu aja ya guys Langsung dapat material Berfungsi banget ini alat Oke kita coba ke hewan Bisa kah? Oh bisa guys Dia langsung agresif nyerang ya Kabur Ntar tambah mati lagi Dan harus respawn lagi Oke aku kabur sejauh mungkin Wah dan terlihat kalau mapnya itu luas banget ya Oke mungkin dia sudah hilang Kayaknya udah ya Gak mungkin dia ngejar sampai ke sini Oh ya hampir lupa Aku coba dulu cari settingnya ya Apakah ada setting untuk grafiknya Masa grafiknya gini doang ya guys Oh ternyata ada untuk kualitas grafiknya ya Di sini aku dapat yang mid Dan aku coba aja yang low ya Karena untuk mid Cukup lancar tapi masih Agak ngeframe atau nge-lag dikit ya guys Nah kalau gini sih lancar tapi Gambarnya kok jelek ya Kurang bertekstur Di awal-awal main kenapa gak ada questnya ya Jadi aku masih bingung harus Ngapain di awal-awal game ini Masa cuma farming-farming gini doang ya Gak mungkin kan Nah kayaknya burik guys Aku ganti ke Hike ya Kita coba lihat apakah HP ku akan kuat Atau mungkin yang supreme Nah kalau supreme kelihatan keren banget guys Dan sebenarnya masih bisa jalan Tapi terasa berat ya Gak mungkin aku kembalikan aja ke defaultnya ya Karena masih dalam tahap exploring aku mau main secara lancar Oh ternyata ada targetnya sendiri ya Jadi di awal-awal kita itu punya target Tapi targetnya gak ada di menu depan Dan untuk mengaksesnya harus buka menu seperti ini Captor 1 adventure Yang pertama sonic tadi udah Lalu target yang kedua Hancurin 5 batu pakai sonic gun Ternyata ada misi-misinya ya teman-teman Cuma gak kelihatan di depan sini Nah gak ada kan Quest-questnya Dan harus akses ke menu Sekarang aku harus cari batu BTW di luar planet sana Masih ada Pohon kelapa ya Ya ampun Masa loginnya gini doang ya guys Karakternya lempeng banget Bawa senjata Lalu muter-muter gitu doang Dapet boot Emang mungkin game ini tuh temanya futuristik Dan mereka mengganti alat-alat sederhana Seperti kapak dan lain-lainnya Menjadi alat-alat seperti ini ya guys Mungkin cukup kreatif idenya Nah kemana ini Jadi bingung aku teman-teman Aku coba buka map dulu ya Nah mapnya gini doang guys Nah terus ini Tau dimana lokasi-lokasi Resourcenya itu gimana ya Ya namanya juga game masih dalam masa pengembangan Mungkin untuk kedepannya Bakal lebih dioptimalisasi lagi ya Untuk fitur-fiturnya Nah depan sana Akhirnya aku nemu batu Dan kelihatan sebuah rumah Aku ambil batunya dulu Nanti kita coba lihat Itu rumah siapa Dan gak mungkin kan Kalau itu rumah player Mungkin rumah NPC Karena game ini masih sangat-sangat baru Waktu aku download di playstore Yang download baru 5 biji 5 orang Wih keren guys Untuk kedepannya Kita bisa build rumah seperti ini Dan mungkin juga bisa seperti si Meralen ya Bebas menentukan lokasi Dimana rumah kita akan dibangun Jadi kita bisa bertetanggaan Dengan teman-teman kita Karena gak ada penghuninya Aku mau ambil tanemannya Kita coba lihat Ruangannya kecil banget Apakah ini toilet Oh bukan ya Kalau yang sebelah sini Ini ruangan utamanya Ada kasur Kursi Dan kotak peti Di petinya udah ada item Karena gak ada yang punya Aku ambil aja ya guys Oke sekarang aku mau coba Kasurnya Anjay Istirahatnya gini dong Oke karakternya tertidur Dan sekarang aku mau coba Kursinya Wih nyantai banget Keren keren Aku suka sama game ini Konsepnya sudah tersusun dengan baik ya guys Tinggal kita tunggu Pengembangan selanjutnya Seperti apa Dan mungkin segitu dulu Exploringku Di game Proyek Star Untuk kali ini Kalau kalian minat Download Dan memainkannya sendiri Kalian bisa langsung Cek link downloadnya Di deskripsi Yang aku sediakan Dan bagi kalian yang belum berteman Mari sekarang kita berteman dulu Dengan cara klik like Dan subscribe Agar kalian update Konten-konten terbaru Dari channel Rest in Game Share ke kawan-kawan kalian Kalau menurut kalian Video ini menarik Dan bermanfaat Terima kasih banyak Bagi kalian Yang sudah klik Dan nonton videonya Dari awal sampai akhir Mat ketemu Di video-video selanjutnya Dan akhir kata See you In the next video Sub indo by broth3rmax